Hai Taurus selamat datang kembali di channel ini semoga semua Taurus yang menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja kali ini saya bacain energi full moon in Libra yang terjadi tanggal 27 Maret 2024 energi ini sudah dirasakan oleh Taurus sejak 6 bulan sebelumnya ketika new moon in Libra ya utamakan zodiac moon sign tapi kalau teman-teman nggak tahu zodiac moon signnya apa ikuti aja bacaan zodiac sun karena kemungkinan ada korelasinya juga ya teman-teman full moon in Libra di house ke-6 Taurus ya bagaimana energi Taurus pada full moon in Libra apa yang terselesaikan apa yang tercapai Libra Taurus Oh ada kartu loss talk isolasi ekspresi sesungguhnya ekspresi kebenaran atau tindakan Taurus yang menunjukkan sisi karakter Taurus yang sesungguhnya ya jadi selama 6 bulan ini Taurus ini punya banyak beban pikiran ya dan lebih banyak mengisolasi diri menyendiri merenung atau ngeblok seseorang ya atau tukar nomor handphone ya karena tidak mau diganggu Taurus ingin menghabiskan waktu dengan dirinya untuk merenung untuk kontemplate ya dalam masa perenungan dan isolasi ini Taurus ingin memecahkan permasalahannya apakah ada sesuatu yang tidak rela atau ada sesuatu yang belum rela Taurus lepaskan tapi kalaupun diupayakan sepertinya ada penolakan batin kita lihat lebih dip ya Taurus Taurus energy full moon in Libra oh ada kartu the star ya ini dia isolasi dirinya nine of wands two of wands ten of pentacles the sun oh kebalik ace of cups five of pentacles taurus the magician five of cups eight of wands bottom of the deck ada three of cups oke mungkin ada sebagian Taurus yang terkait dengan terparti relation selama enam bulan ini ya namun kalaupun ini bukan terparti relation hubungan asmara ini ada kaitannya dengan peran keluarga di dalam hubungan relationship Taurus atau di dalam kehidupan Taurus jadi Taurus ini serasa diintervensi oleh keluarga tapi intervensinya disini positif ya Taurus dianggap manusia yang sangat berharga di dalam keluarga karena keberhargaan Taurus lah makanya keluarga disini berusaha untuk mempertahankan Taurus sayang sama Taurus 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 dipertahankan dan ada juga kaitannya dengan harta aset investasi ya enam bulan ini Taurus berusaha untuk menggapai impian-impian cita-cita keinginan dan ini ada kaitannya juga dengan anak Taurus berusaha untuk membantu keinginan anak atau memotivasi anak mendukung anak untuk menggapai cita-cita anak dan tentunya ada uang yang harus digelontorkan Taurus untuk kebutuhan anak sebagian juga Taurus sebagai anak yang berusaha untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan orang tua dan juga menggelontorkan uang untuk cita-cita dan impian orang tua mungkin ada sebagian Taurus yang naikin haji orang tua atau membiayai orang tua untuk liburan atau lain-lain sebagainya membelikan sesuatu yang berharga membelikan rumah barangkali atau lain sebagainya ya oke nah di alam fikiran Taurus sepertinya situasinya stak jadi ada impian yang belum tercapai misalnya udah sebagian tercapai tapi ingin pemenuhan penuntasan penyelesaiannya belum masih stak kendala-kendalanya disini ada nine of ones karena Taurus menutup diri ya ada impian yang sebenarnya bisa Taurus capai oke atau memang ada yang tertutup Taurus misalnya kalau saya rasakan ini eksternal ya jadi upaya internalnya sudah maksimal Taurus buat tapi ini pengaruh eksternal misalnya ada masalah kemunduran jadwal ya atau belum terbukanya jalan sepenuhnya untuk Taurus menggapai impiannya tapi ada harapan Ace of Cups ya Taurus jadi ini hanya tentang penundaan atau kemunduran cancelling ya kemudian menuju full moon ini Taurus merasa membutuhkan bantuan keuangan ya nah kalau saya lihat disini kan sudah banyak biaya yang Taurus keluarkan apakah ini biaya untuk bisnis pekerjaan modalisasinya sudah maksimal termasuk juga mewujudkan impian orang tua atau impian anak atau impian Taurus sendiri impian Taurus sendiri ini bisa ada kaitan dengan bisnis ataupun usaha sudah sudah banyak investasi Taurus ke sana namun di titik ini masih membutuhkan dana sehingga Taurus disini merasa membutuhkan bantuan dana tapi ini Taurus sembunyikan ada kemungkinan Taurus memikirkan ini sendiri jadi Taurus akan menarik diri bersembunyi entah itu di kamar tiduran seharian tapi tidurannya bukan benar-benar tidur tapi banyak mikir atau Taurus menghilang ternyata nongkrong di mana gitu yang ternyata sedang mencari solusi atau sedang mencari inspirasi ya Taurus dan ini magician juga adalah manipulasi artinya disini Taurus memanipulasi keluarga tidak menunjukkan masalah sebenarnya kepada keluarga atau orang-orang terdekat menuju full moon ini Taurus akan ada komunikasi negosiasi atau pembicaraan penting terkait tentang masalah karir pekerjaan profesi usaha Taurus ada kabar yang datang dari jauh ya Taurus dan saya rasakan kabar ini adalah bantuan harapan baru untuk Taurus jadi memang selama 6 bulan ini Taurus diuji dengan persoalan ini menuju full moon lah baru Taurus menemukan solusinya ini artinya di bulan Maret ya Taurus full moon nya di tanggal 27 Maret bisa jadi sebelum full moon itu periode Maret yaitu di periode Maret ada perjalanan juga yang Taurus lakukan jadi sebelum perjalanan itu ada informasi yang datang Taurus harus melakukan perjalanan untuk mendapatkan solusi itu dan sepertinya ada juga yang harus Taurus lepaskan ini dua hal sih apakah Taurus melepaskan sesuatu yang membuat Taurus membeku gak bisa berkembang atau melepaskan sesuatu yang masih disayangi oleh Taurus ini ada dua hal apakah Taurus melepaskan support keluarga atau melepaskan sesuatu yang memang gak bisa berkembang nah jadi kalau Taurus melepaskan support keluarga sepertinya Taurus akan merasa pincang tapi kalau Taurus melepaskan sesuatu yang selama ini sudah diupayakan untuk berkembang untuk berhasil tapi gak bisa juga maka ini saatnya Taurus untuk mengatakan kebenarannya kepada keluarga atau orang-orang terdekat pulmon ini adalah puncaknya Taurus untuk menyatakan apa sebenarnya yang ada di dalam hati Taurus isi hati Taurus yakinkah Taurus sudah melepaskan sesuatu ini tetapi pelepasannya memang bukan sekedar cuap-cuap doang bukan sekedar ngomong doang tapi ada persyaratan atau ada seperti janji tertulis yang bisa saja harus Taurus tanda tangani kalau ini dalam kaitan asmara Taurus yang tadi di awal saya katakan ada keterlibatan terparti relation ini saatnya Taurus harus melepaskan salah satu apakah keluarga ataukah orang ketiga ini Taurus akan mengatakan sejujurnya kepada keluarga atau kebenaran akan terungkap Taurus ini adalah hasil akhir konklusinya dari situasi yang 6 bulan selama ini Taurus rasakan dan kalau sebagian Taurus ada kaitannya tentang masalah uang atau aset yang sudah diperjuangkan selama 6 bulan ini sepertinya pada full moon ini karena menyeroti house ke-6 ya tidak berhasil untuk Taurus dapatkan jadi seseorang yang mungkin sudah Taurus kejar untuk membayar hutang atau Taurus menagi ini energy loss dan disini ada 5 of cups Taurus harus siap untuk merelakan melepaskan tapi bukan berarti ini tidak diproses selanjutnya bisa jadi akan diproses selanjutnya lagi namun upaya Taurus pada 6 bulan ini dengan strategi itu selesai Taurus harus menyusun strategi baru untuk penagihan kalau ini ada kaitan masalah uang atau aset mungkin ada juga Taurus yang harus menyelesaikan pembayaran administrasi atau pembayaran pajak namun melalui media dan hati-hati Taurus kalau menyelesaikannya melalui media karena bisa saja ada trouble apalagi kalau menyelesaikannya ketika full moon jadi upayakan selesaikan sebelum full moon sebelum tanggal 27 Maret selesaikannya di tanggal 23 kebawah ya tanggal 1 sampai 23 Maret itu batasnya setelah tanggal 23 Maret sampai tanggal 27 sudah dipengaruhi moon moon sudah masuk di house ke-6 kamu ini bisa menyebabkan trouble atau kesalahan transfer ya dan tentu saja itu bisa menyebabkan kerugian ada kabar pekerjaan dari tempat yang jauh Taurus minimalnya luar kota maksimalnya luar negeri sepertinya Taurus ada pengajuan perpindahan ya entah ini perpindahan keluarga negaraan perpindahan pekerjaan atau perpindahan tempat kerja perpindahan tempat bisnis atau tempat usaha atau rolling ya kalau sebagian Taurus yang saat ini bekerja sebagai karyawan dari departemen A ke departemen B misalnya mungkin itu juga adalah salah satu proposal yang akan Taurus ajukan atau kabar perpindahan itu bisa saja Taurus dapatkan pada full moon antara dua hal itu satu kalau Taurus sedang mengajukan proposal proposalnya diajukan melalui media atau kalau Taurus sudah mengajukan proposal atau belum mengajukan proposal ada kabar perpindahan kabar perjalanan juga yang akan Taurus dapatkan di full moon jadi pada full moon ini ya masa isolasi sudah selesai Taurus sudah saatnya kamu keluar dari persembunyian sudah saatnya kamu membuka hati tidak lagi menyembunyikan masalah beban sendiri tidak lagi menanggung beban masalah di pikiran sendiri kamu sudah bisa melepaskan apa yang selama ini membebani pikiran kamu dan membebani batin kamu munculnya harapan baru pada full moon ini mungkin juga ketika new moon ya new moon kan di awal bulan ya di tanggal 9 atau 10 Maret ya nah disitu sudah Taurus dapatkan harapan baru jadi pada tanggal 27 Maret ini fasenya Taurus lepaskan beban-beban men lepaskan beban-beban yang selama ini ngegandolin bahu kamu udah semuanya sudah berlalu bangkit Taurus ya apa yang memang harus lepas ya udah lepas apa yang sudah kamu perjuangkan tapi belum bisa kamu dapatkan istirahatkan diri dulu nanti bisa kamu coba untuk perjuangkan lagi apabila power kamu udah penuh kembali ya karena kalau nilai uangnya ini besar gak mungkin kamu relakan begitu saja ya tentu harus ada perjuangan kamu yang lebih semoga bisa kamu dapatkan di kemudian hari ya oke Taurus saya pikir cukup sampai disini semoga bacaan ini bermanfaat jangan lupa di like komen share video ini agar channel ini terus berkembang untuk personal reading berbayar nomor whatsapp saya ada di deskripsi video ini untuk menonton video eksklusif teman-teman silahkan join membership linknya ada di deskripsi video ini thank you for watching Taurus bye bye